Ray, aku ingin bicara denganmu. Bentar Daren yang sejak tadi memang menunggu Raynaud melewati tempatnya duduk. Oh, ada apa Daren? Kau, tampak sangat kusut sekali. Tanya Raynaud yang memang tidak mengetahui antara Daren dan Dove Clifford yang telah terjadi perkelahian. Aku hanya memberimu peringatan. Tolong jauhi Aurelie, karena dia itu adalah pacarku. Aku masih ingin memperbaiki hubungan kami. Harap kau jangan mengambil kesempatan dalam kekeruhan hubungan kami. Kata Daren yang langsung saja pada intinya. Hei, kau sadar dengan apa yang kau katakan menderusan? Tanya Raynaud sambil menderikan matanya. Apa ada yang aneh dengan kata-kataku? Tanya Daren mulai tersulut emosi. Kau ini bagaimana, Daren? Kemarin kau yang menghina gadis itu. Katamu dia tidak pantaslah untukmu. Dia miskinlah. Dia jeleklah. Dia dekil dan bla bla bla. Sekarang, apakah kau akan menjilat ludahmu sendiri? Tanya Raynaud yang tidak kalah sinisnya. Aku tidak ingin membahas itu denganmu. Hanya akan membuang-buang waktu saja. Yang aku inginkan, kau mengalah demi sahabat. Aku masih ingin memperbaiki hubungan kami. Kata Daren mencoba membujuk. Daren, kau itu laki-laki. Aku juga laki-laki. Saat ini, Aurelie tidak ada yang punya. Kau telah mengakhiri hubungan kalian. Bukan hanya aku yang mendengar dan melihat. Ketika itu, ada Dove, Dillon, Bernard, dan aku. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Jika kau ingin, merangkaklah kembali dari nol dan mari kita bersaing secara jantan. Merah pada empat jah Daren menahan emosi. Dalam hatinya dia berkata. Beginikah yang dinampakkan sahabat. Sedikit pun tidak mau mengalah. Ketika melihat kening licin. Padahal dulu, tidak satu pun yang memperdulikan kehadiran Aurelie ini. Begini caramu bersahabat, Ray. Apa maksudmu, Daren? Please, jangan tunjukkan tampang memelas seperti itu di hadapanku. Kemana kesombongan seorang Daren yang beberapa hari lalu sungguh sangat bangga menghindar gadis itu. Hampir saja dia bunuh diri karena ulahmu. Sekarang, kau mengemis di depanku. Seolah-olah, yang punya diri adalah aku. Jika kau mau, jangan kepadaku. Pergi datangin Aurelie dan segera tanyakan kepadanya. Apakah dia mau berbaikan denganmu atau tidak? Malu aku memiliki teman sepertimu. Kata Reynolds lalu segera meninggalkan Daren dengan wajah penuh sekeputus atsaan. Dengan langkah gontai dan serba acak-acakan, Daren akhirnya berjalan menuju lift untuk naik ke lantai tiga. Tempat Aurelie sedang menjalani pelajaran di kelasnya. Dia menduga, pasti kelas Aurelie sudah berakhir. Dengan menetapkan hatinya, dia pun melangkah terburu-buru keluar dari lift tersebut. Dan alangkah terkejutnya, Daren begitu melihat kini Doof sedang berdiri. Sambil bercanda Ria dengan Aurelie. Rael, apakah kau jadi menonton dengan sahabatku, Ray itu? Tanya Doof yang sama sekali mengabaikan keberadaan Daren. Doof sebenarnya tahu saat ini Daren sedang mengubing. Namun, dia semakin menjadi-jadi candanya dengan maksud membuat Daren panas hati. Karena aku sudah berjadi dengan Raynaud bahwa kami akan pergi menonton film baru sore ini. Aku mana bisa membatalkan begitu, kak? Kata Aurelie menjawab pertanyaan Doof Cleaver tadi. Hmm, aku terlambat. Padahal, aku ingin mengajakmu jalan-jalan sore ini. Aku tahu, kalau kau tidak pernah duduk di kursi penumpang di dalam mobil Lamborghini Gallardo milikku, kan? Tanya Doof. Benar, kak. Wah, aku sangat ingin sekali masuk ke dalam mobil sport Lamborghinimu itu. Tapi, kak. Tapi apa? Tanya Doof dengan mimik wajah sedikit lebih serius. Aku takut dengan kak Naomi. Nanti, dia akan mengira bahwa aku ngerebut tunangannya. Kata Aurelie pula berlagak tidak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Geram sungguh hati Doof ketika nama Naomi disebut Aurelie. Naomi itu. Huh. Dia itu sama seperti karet. Menempel di sana, nempel di sini. Sebentar dengan Ju. Sebentar dengan Shilas. Lalu dengan aku. Hih. Aku takut dengan jenis wanita seperti itu. Kata Doof bergidik. Iya, kak. Tapi tetap saja aku takut. Sebenarnya, apakah hubungan kakak dan Naomi itu masih berlanjut atau tidak? Tanya Aurelie. Tidak. Aku tidak ingin dengan wanita murahan seperti itu. Lihat saja beberapa hari ini. Ayahku pasti akan membuat urusan dengan ayahnya Naomi itu. Biar dia tahu rasa bagaimana rasanya bangkrut. Dan menjadi penghamis di kaki lima. Kata Doof dengan geram. Oke. Sekarang, aku tahu rencanamu. Kata Aurelie dalam hati. Memangnya, apa yang akan ayah kakak lakukan terhadap keluarga Naomi? Tanya Aurelie berusaha memancing untuk mengetahui semua yang akan dilakukan oleh Tuan Clifford terhadap keluarga Johnson. Antara aku dan Naomi memang bertunangan. Karena ketika ayahnya mengajukan pimpin jaman keuangan kepada ayahku untuk merintis usaha baru. Mereka telah melakukan kesempatan bahwa mereka akan menjadikan besan. Aku dan Naomi ditunangkan. Dan apakah salah satu dari kami berhianat? Maka ayahku berhak menuntut hutang tersebut. Walaupun belum jatuh tempu. Jika dia gagal melunasi hutang tersebut. Maka, Globes University ini akan diambil alih. Setelah itu, terserah ayahku apalah memerobohkan Globes University ini dan dijadikan hotel serta pusat hiburan. Atau membiarkan saja seperti ini. Kata Dove menjelaskan. Wah, celaka. Berarti ayahnya Naomi sudah jipa. Siapa yang bisa menolong keluarga Naomi untuk melunasi hutan tersebut? Kak Joe tidak mungkin bisa membantu. Kemungkinan, sapi biliknya akan habis dijual untuk membantu keluarga Naomi. Kata Aurelie dalam hati. Rel, ayo kita turun. Kakak akan menterak dirimu sesuatu. Ajak Dove sambil menggandeng tangan gadis itu. Rel, aku ingin bicara denganmu. Belum lagi mereka jauh berjalan tiba-tiba satu suara dari saming menghentikan langkah mereka. Aurelie dan Dove berpaling ke arah datangnya suara tadi. Dan disitu dia melihat bahwa Daren telah berdiri dengan tatapan sayu. Seolah-olah sedang berharap agar Aurelie bisa kembali lagi dengannya. Apa lagi yang perlu kita bicarakan? Tanya Aurelie ajuh tak ajuh. Tolonglah, Rel. Aku ingin bicara denganmu. Kata Daren memelas. Bicaralah. Aku akan mendengarkan. Kata Aurelie mempersilahkan. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Tolonglah. Kata Daren memohon. Agaknya gini bagikan seorang pengungis saja. Tidak mau. Jika yang bicara, bicara saja di sini. Jika tidak, aku akan pergi. Sudah dah, Rel. Jangan digobris. Ayo kita turun. Ajak Dove lalu menarik tangan Aurelie agar meninggalkan tempat mereka berdiri itu. Rel. Bangsatku, Dove. Kau dan Rey sama saja. Sialan kalian berdua. Kata Daren bertariak. Bicara apa kau, hah? Apakah kau bosan hidup? Tanya Dove. Ya, memang aku sudah bosan. Tapi kebosanan ku ini adalah karena kau. Melihat wajah pengkhianatmu itu. Aku jadi pengen muntah. Sialan kau. Berkelahian di antara mereka berdua pun terjadi, Aurelie, gadis yang dulunya sama sekali tidak dianggap itu hanya tersenyum saja, melihat bergelutan kedua pemuda itu. Kalian berdua ini benar-benar sialan. Ternyata, tidak sulit untuk membalaskan sakit hatiku. Kata Aurelie dalam hati. Aurelie terus saja berdiri melihat kedua orang itu saling berkulingan di lantai. Baju kedua pemuda itu kini sudah tidak berkalu untuk karuan bentuk. Kotor. Bahkan sobek di beberapa bagian. Kau akan menyesal, Daren. Kau telah membuka silang sengketa denganku. Tunggulah saatnya. Han Jamdu sambil merapikan pakaiannya dan berjalan sambil menarik tangan Aurelie, meninggalkan Daren yang saat ini sedang bersandar di dinding kelas. Aurelie! Daren kini seperti orang yang benar-benar kurang waras. Bukan hanya kehilangan Aurelie, dia juga telah kehilangan sahabatnya. Rasa sakit akibat Eko benar-benar membuatnya patah arak. Halo?